Jembatan Rangka Baja Penghubung Desa Alubuluh ke Desa Latong, Kecematan Senagan, Kebupaten Nagan Raya, kondisinya miring setelah abutmen amruk diterjang banjir tahun lalu. Bagian abutmen kini dibangun jembatan darurat dari konstruksi kayu, namun kondisinya cukup membahayakan pelintas sehingga harus ekstra hati-hati. Pengerjaannya belum tuntas terutama pada bagian lantai jembatan sehingga masih terlihat lapisan Rangka Baja. Bahkan jembatan itu kini tidak bisa dilalui kenderaan roda empat. Sementara dua desa yang terisolir di seberang sungai yaitu Desa Alubuluh dan Krung Mangkom, Kecematan Senagan. Jembatan Rangka Baja yang panjangnya mencapai 180 meter itu menjadi satu-satunya akses jalan tak hanya bagi warga, anak sekolah, tapi juga warga yang mengangkut hasil pertaniannya untuk dijual ke pusat kecematan dan kabupaten. Dari Sukamakmu, Saadul Bahri, Serambi On TV. Terima kasih telah menonton!